Intro Video Bang Dayat kali ini akan bercerita tentang wisata di pagar alam yang bisa membuat Bang Dayat kecanduan untuk balik lagi ke sini dan pengen berlamo-lamo di sini Ada di pagar alam ini serasa ada di ruang tunggunya menuju surga diselimuti aroma dan embun surga Tidak usah balamu-lamo lagi, peh kita berjalan dan tonton video Bang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Bang Dayat di channelnya Wong Palembang Jangan ngaku Wong Palembang kalau belum subscribe channel Bang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedolong dari Mang Dayat Alhamdulillah kali ini Mang Dayat mendapat kenikmat menapak ke kaki ke tanah basemah ini Satu hal yang disesilkan Mang Dayat ialah cuma menjadwalkan satu hari perjalanan di sini Jadi banyaknya hal menarik lainnya yang belum sempat dikunjungi Caknya seminggu lah ya di sini Biar bisok puas menikmati karya ilahi yang luar biasa ini Mang Dayat berangkat dari Palembang jam 4 sore Saat sampai di pagi alam, malam-malam Jadi langsung ke penginapan dan Mang Dayat nginep di The Cabin Wow, siwasana dinginnya terasa nyan Ditambah lagi tempat Mang Dayat nginep ini Arsitek vilanya unik nyan Kalau di jingok-jingok pecah rumah hobbit Di The Cabin ini cuma ada 6 villa Jadi memang sedikit susah untuk dapat kamar di sini Berado di sini terasa perpasi sangat menjago Ditambah lagi dengan fasilitas yang memadai Apalagi posisinya benar-benar di areal kebun teh Sarannya sih kalau nak kesini boki-nya jauh-jauh hari Ketika mentari mengusik mata, perjalanan pun kita mulai Pertama Mang Dayat mengunjungi objek wisata baru di Sungsel Yaitu Agrovisata Tanjung Sakti Berlokasi di Desa Sindang Panjang, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat Nah, ngapa lahat? Katanya Pak Geralam Iyalah, secara administrasi memang masuk ke Kabupaten Lahat Namun, objek wisata baru ini lebih dekat ke Kota Pagar Alam Konsep alamnya yang alami besok kita temui di sini Ditambah udara yang sejuk khas dari daerah perbukitan Terdapat juga air terjun mini, taman bunga, kolam cinta Serta perkebunan yang instagramable Untuk Bang CWC yang seneng untuk upload-upload di Instagram Dan istimewanya masuk ke sini gratis loh Apalagi, kalau Mang CWC beruntung Pas datang ke sini lagi ada event off-road Mang CWC bisa nonton keseruan off-road Karena lokasi olahraga jantan ini Posisinya bersebelahan nian Dengan agrovisata Tanjung Sakti Bisa dikartok ke satu areal sih Bapak ini tahu informasi tentang ini dari mana Pak? Dari sosial media bahwa di sini akan diadakan off-road Dari Palembang Dari Palembang Dari lama di sini gimana Pak kesan-kesannya? Bagus, cuacanya dingin, pemandangannya asik Asik untuk wisata Ibu asalnya dari mana? Dari Palembang Dari Palembang Ibu tahu tempat ini dari mana? Kami tahu dari kawan Ada tempat wisata di sini Agrovisata Tanjung Sakti Seperti sini gimana kesannya? Sangat bagus Untuk sementara ini lumayan Cukup bagus Masih kurang lagi penata-penataan Karena masih belum selesai total ini wisatanya Perjalanan kedua Mangdayat menuju Tugurimau Yaitu tempat tulisan ikon Pager Alam Warga nyebutnya lokasi ini adalah Tugurimau Memang ada Tugurimaunya Yang dibuat pada tahun 2004 silam Sebagai arena pertandingan untuk cabang olahraga para layang Spot ini merupakan spot dengan pemandangan yang menakjub ke Yang membuat kita senang untuk berlamu-lamu di sini Di sinilah juga tempat Tugurimau Pager Alam Berdiri Dan di sini juga terdapat salah satu titik nol Untuk pendakian ke Gunung Depo Bagi para pendaki Perjalanan menuju lokasi ini sangat menantang Melewati jalan-jalan yang menikuk dan tenjal Tapi yakinlah sebagian besar pengunjung akan melupakan hal ini Karena suasana kebun teh yang indah akan menghipnotis kita Sesekali kita juga bisa jingok para pemerintah teh lewat Dan dia Mangdayat Alami dalam arti Mangdayat Bambesik Inilah yang namanya Pager Alam Dan sebagai wangga Sumatera Selatan Mangdayat Bangga memiliki kota Pager Alam yang memiliki persona indah ini Dari Palembang Oke ibu tahu tentang Pager Alam ini dari mana bu? Dari Instagram ya Terus dari teman-teman juga Oke Selama di sini kesannya gimana bu? Ih menakjubkan Indah deh pokoknya Gak bisa dibilang dengan kata-kata Oke Saya dari Palembang Oke ibu tahu tempat wisata ini dari mana bu? Lihat Google Terus kan ini kan memang eksis Jadi banyak orang yang suka foto-foto di sini Jadi ikutan dong Oke Kesannya selama di sini gimana bu? Alhamdulillah Di sini sangat menyenangkan Karena kita kan karya wisata itu gak dimana saja Apalagi daerah kita sendiri Pasti enak dan pasti meyakinkan Karena terhipnotis suasana sejuk dan indah dari pencak limau Akhirnya Mangdaya terhanyut oleh waktu Dan hampir baik tidak sempat ke perjalanan berikutnya Yaitu ke taman wisata Chelsea Di kawasan Gunung Agung Pao Kita di sini untuk jingok kebun jeruk Langsung metek dan makan jeruk disitulah Memang bedanian Metek dari pohon dan langsung dimakan Segernian rasanya Sampai gak terasal lagi Mentari pun pamit dan gak ngomong lagi Tau-taulah gelap Selanjutnya kembali ke penginapan Mandi dan saatnya untuk makan malam Alhamdulillah makan malam Mangdaya direwangi oleh dulu Mangdaya yang ada di bagar alam Kita panggil WC Feli Katanya ada rekomendasi tempat makan yang mantap Yaitu makan tongseng Hmm cocok nian Suasana dingin Makan tongseng panas-panas Mantap pecanya nih Dulu dulu di rangkaian selanjutnya Bangdaya diajak makan di Cikanawa Salah satu rangkringan rekomendasi Nah tadi diajak sama Ayo kita cikipin dulu makanannya Setelah put kenyang saatnya untuk berjalanan dilanjut ke Kita ngopi-ngopi menuju ke Otoy Coffee Otoy Coffee merupakan salah satu tempat ngopi yang paling enak di bagar alam Lokasinya cari baik di map Namunya Otoy Coffee and Chicken Kopinya mantap dan bahkan ada yang unik Yaitu jual bir kopi Nah mau nyobain bir Tapi sebenarnya kopi Bicai-bicai ada salah satu yang agak spesial disini Agak aneh Lihat apa ini? Ini ada kopi bir Ini ada kopi bir Jadi kurang-kurangnya bir padahal kopi Jadi ngebir cara halal Dicobok Pagar alam ini terkenalnya dengan kopinya yang lemak Dan Otoy Coffee ini salah satu tempat ngopi yang paling lemak di bagar alam Nah bayang kebaik Betapa lemaknya kan Kopi disini Jadi jangan tak mampir kalau ke pagar alam Dunia umban Debebada Baju kurung Bekan jeng tiga Di batang dong Keselangi Amanlah kurung Ancaman kita Alangkah panjang Tanah tangan Amanlah kurung Walaupun cuma satu hari menikmati alam dari pagar alam Ya Alhamdulillah walaupun gak puas Rasanya nikmat nian Pecahnya memang gak berlebihan Kalau Mang Dayat ngomong pagar alam ini kota candu Karena bisa bikin kita kecanduan Dan pengen balik lagi ke kota ini Saatnya untuk balik ke Palembang Dan menikmati suasana alam perjalanan balik ke Palembang Demikianlah video Mang Dayat mengenai perjalanan ke pagar alam Semoga bermanfaat dan dukung channel Mang Dayat dengan subscribe, like, comment, and share Agar channel Mang Dayat pacak makin berkembang Dan terus pacak mengangkat tentang dakwah, sejarah, budaya, dan wisata Di Sumatera Selatan pada umumnya Dan Palembang pada khususnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun video Mang Dayat mohon maaf Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petanglah petang Menggilap lampu Ambeko setan di pucu meja Petanglah petang Kemana aku Dunia umban Debebada Sembilan berlinar-linar Mati disambar Burung pipit Siang tekinak Melang tekenak Timur na tidur Terima kasih telah menonton Pelawang Terima kasih.